Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Aini Sumut Inspiring and Informatif Pemirsa puluhan ibu-ibu rumah tangga atau omak-omak di kota Padang Sedempuan melakukan aksi pembongkaran paksa sejumlah bangunan rumah kos-kosan dan kafe remang-remang yang diduga kerap dijadikan sebagai lokasi prostitusi di desa Simiri, kota Padang Sedempuan Puluhan warga desa Simiri beramai-ramai mendatangi dan membongkar paksa sejumlah bangunan warung remang-remang dan kamar kos-kosan setelah dituding kerap dijadikan sebagai lokasi prostitusi di dusun tiga desa Simiri, kecamatan Batuna II, kota Padang Sedempuan Masa yang didominasi ibu-ibu rumah tangga atau omak-omak mengaku resah dan keberatan akan keberadaan warung-warung ini Pasalnya di lokasi ini, selain menyediakan kamar kos-kosan juga kerap dijadikan sebagai tempat maksiat dan menjual minuman keras Sebelumnya warga sudah sempat melaporkan keberadaan bangunan resah ini kepada kepala desa Namun saat kepala desa turun ke lokasi, warga yang hadir justru tidak dapat menahan amarannya dan langsung melakukan pembongkaran paksa bangunan kafe dengan menggunakan peralatan seadanya Kami warga semirik keberatan kalau di lokasi, di tempat kami ini, di desa kami ini ada tempat remang-remang Kami sangat resah karena anak-anak kami sering kali ke sini Setiap malam orang itu mabuk-mabukan di sini Usai melakukan pemeriksaan petugas dibantu warga lalu membongkar sebanyak 10 unit bangunan kafe dan warung remang-remang yang kerap menjual minuman keras dan menyewakan kamar kos-kosan yang diduga kerap dijadikan sebagai tempat maksiat Dari Padang Sedempuan, Indra Mulia Siagian, AI News melaporkan